Hai, welcome back to my youtube channel, kali ini aku ada di ibox, tujuan aku datang kesini untuk mengganti komputer aku yang sebelumnya itu di terkena musibah lebih tepatnya Nah, ini adalah komputer aku sebelumnya, aku menggunakan Macbook Air dan ini aku seneng banget karena pada saat dibeli tujuannya untuk bekerja dan juga untuk kuliah dan ini adalah pemberian dari mertuaku Nah, kejadiannya itu berawal dari Keisha yang melempar obat batuknya dengan botol kaca langsung mengarah ke komputer aku dan seketika itu screennya jadi begini Nah, ternyata screennya itu mengalami retak atau pecah di bagian sudut kanan, jadi sama sekali nge-freeze kayak gitu dan juga terkadang dia bisa hidup kayak gini, nyala, tapi nanti terkadang dia mati total gitu Dan aku udah bawa ke ibox yang service center, cuman untuk biaya service maupun biaya beli baru itu mahalnya minta ampun dan beda tipis, jadi aku memutuskan untuk beli baru Karena kalau misalkan waktu itu kita perbaiki, kurang lebih untuk memperbaiki screennya ini aja, habisnya 10 juta Nah, jadi pertimbangan aku dan suami aku, akhirnya kita membawa ini ke ibox untuk di-trade-in Nah, ini aku sedih banget karena hasil ini di-trade-in macbooknya aku itu hanya 1,4 juta Tapi daripada nggak ada digunain lagi sama sekali, yaudah jadinya yaudah aku lepas Nah, nih, jadi beberapa menit tadi dia sempat muncul screennya, tapi setelah itu mati total Jadi mas yang ada di iboxnya membuat bantuan dengan screen layar yang ada di sana Untuk data-data aku tuh di-backup, karena data aku yang ada di komputer ini, data yang ada di kantor, maupun data kuliah Maupun data-data aku yang penting lainnya, semuanya tuh ada disimpan di komputer ini Untuk mengganti laptop aku, aku memilih macbook pro Kenapa macbook pro? Karena macbook airnya udah habis gitu Jadi yang ada cuma macbook pro ini juga sebelum aku membeli, aku udah indent gitu 3 hari supaya barangnya ada Dan ya, akhirnya aku menggunakan macbook pro dan kualitasnya sangat bagus juga sih Sama seperti, sebenernya sama seperti macbook air, cuma di aku sendiri yang udah beberapa bulan makainya Memang lebih enak macbook pro dari segi kualitas, kecepatan, intensitas gambar, bentuk Dan juga lebih mudah untuk digunain juga sih, jadi aku lebih senang Jadi sama seperti kebiasaan aku di setiap beli gadget, baik itu handphone maupun laptop Aku selalu melakukan installnya itu di sana, karena memang aku gak mau repot balik lagi Dan aku juga takutnya ketika aku membuka, takut ada apa-apa gitu kan Jadi lebih bagus, aku memastikan semuanya tuh baik sebelum aku bawa balik ke rumah Nah, enggak pertama kali kita install itu bahasa, aku menggunakan bahasa Inggris untuk penggunaan operasi komputernya Nah, setelah itu, dicek juga beberapa hal lainnya, misalkan dari bentuknya, ada cacat atau enggak, goresan dan lain-lain itu diperiksa dulu Nih, kayak gini, diperiksa, baik dari sudut kanan, sudut kiri, depan, belakang, apakah ada goresan atau enggak Nah, setelah itu, udah dipastikan gak ada cacat Baru kita juga memilih untuk negara kita, di mana, di Indonesia Karena kan produknya, yang semua dari iBox ya udah tersertifikasi dari ini sih, dari badan bea cukai Jadi udah aman juga sih Nah, setelah itu, untuk bisa konek ke fasilitas internet, ya pasti dikonekin ke wifi-nya di iBox Nah, baru deh kita buat account-nya kita Setelah account kita udah jadi, nah kita tes dulu nih keyboard-nya, apakah ada mengalami kerusakan atau enggak Nah, biasanya cara ngeceknya itu kita bisa dengan menekan dari ujung sampai nanti sampai terakhir Nah, kalau seandainya dia ada macet atau enggak, kita juga bisa tukar langsung di iBox Jadi, memang bener-bener kita pastiin semuanya itu beroperasi dengan baik Nah, jadi ini box-nya MacBook Air aku sebelumnya, dan ini MacBook Pro aku Dan setelah itu juga masih ngecek untuk sound, dan sound-nya juga bagus semua, enggak ada masalah Kemudian di dalam box-nya MacBook Pro, ada charger sama kabel charger-nya Udah, itu aja Nah, untuk kalian yang seandainya membeli MacBook Pro atau MacBook Air, bagusnya itu pakai asuransi gitu Jadi, kalau seandainya ada musibah kayak aku, bisa langsung diganti pihak iBox-nya Jadi, kita enggak rugi-rugi banget Udah deh, selesai Sampai jumpa di video berikutnya ya